Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, tentukan penyelesaian dari perdidaksamaan berikut dan gambar grafik penyelesaiannya pada garis bilangan. Dalam menyelesaikan soal kali ini, perlu kita ketahui himpunan penyelesaian dari perdidaksamaan dapat digambarkan pada garis bilangan, di mana dalam penggambarannya kita akan menggunakan dua tanda, yaitu tanda pulatan penuh dan tanda pulatan kosong. Tanda pulatan penuh artinya bilangan tersebut termasuk dalam himpunan penyelesaian. Digunakan jika tanda perdidaksamaannya lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Untuk tanda pulatan kosong artinya bilangan tersebut tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Digunakan jika tanda perdidaksamaannya lebih besar dari dan kurang dari. Pada soal yang A, kita punya bentuk perdidaksamaannya adalah is per 2 kurang dari min 1. Karena yang kita cari adalah penyelesaiannya dalam hal ini nilai is, maka untuk penyebutnya yaitu 2 akan kita kalikan dengan ruas kanan yaitu min 1. Min 1 kita kalikan dengan 2, kita dapatkan hasilnya adalah min 2. Sehingga kita boleh nilai is-nya kurang dari min 2. Langkah selanjutnya kita akan gambarkan dalam garis bilangan. Kita siapkan terlebih dahulu garis bilangannya. Sebelumnya perlu kita ketahui pada garis bilangan semakin ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke arah kiri, maka nilainya semakin kecil. Lalu kita perhatikan, penyelesaian yang kita dapatkan adalah is kurang dari min 2. Karena tadapadidaksamaannya adalah kurang dari tanpa ada tanda sama dengan, maka min 2 pada garis bilangan kita beri bulatan kosong. Yang artinya min 2 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Lalu karena yang diminta adalah is kurang dari min 2, maka untuk arah penyelesaiannya semakin ke arah kiri. Yang artinya nilai is kurang dari min 2. Sehingga yang diarsir inilah yang merupakan gambar grafik penyelesaian dari is kurang dari min 2. Langkah selanjutnya, pada soal yang B, kita punya bentuk pertidaksamaannya adalah min 2 per 3 is lebih besar sama dengan 2. Karena yang kita cari adalah nilai dari is, maka mula-mula untuk 3 pada penyebut akan kita kalikan dengan ruas kanan, yaitu 2. Kita dapatkan min 2 is lebih besar sama dengan 2 dikali 3. Lalu oleh karena yang kita cari adalah nilai dari is, maka kedua ruas kita bagi dengan krevisian dari isnya, yaitu min 2. Oleh karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang artinya lebih besar sama dengan, menjadi kurang dari sama dengan. Lalu untuk ruas kanan yaitu 2 kali 3, hasilnya 6, kita bagi dengan min 2. Kita dapatkan hasilnya adalah min 3. Sehingga kita boleh hasilnya adalah is kurang dari sama dengan min 3. Langkah selanjutnya, kita akan menggambarkan grafik penyelesaiannya pada garis bilangan. Kita siapkan dah lebih dulu garis bilangannya. Oleh karena penyelesaian yang kita dapatkan adalah is kurang dari sama dengan min 3, dengan ada tanda sama dengan, maka pada garis bilangan untuk min 3 kita beri bulatan penuh. Yang artinya min 3 termasuk dalam mimpunan penyelesaian. Lalu karena yang diminta adalah is kurang dari sama dengan min 3, maka arah dari penyelesaiannya semakin ke arah kiri. Yang artinya, untuk inilah yang merupakan gambar dari grafik penyelesaian untuk x kurang dari sama dengan min 3. Dalamikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.